Di sini sudah ceritakan sepuluh masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebo atau sosro gitu ya. Selalu ada masalah dengan senyuman, jadi semuai pus solusian. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kakak ya. Nomor 1, berikut jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya. Kecuali, ingat, hati-hati yang ditanyakan kecuali. A. Guru kelas, B. Guru mata pelajaran, C. Guru bimbingan dan koselling, D. Konselor, E. Mentor. Oke kawan-kawan, kasus ini sebetulnya dia itu terdapat dalam Permenpan R. B. Masih di Permenpan ya. Jadi kawan-kawan agar mendownloadnya, yang belum punya silahkan dibaca dari awal sampai akhir gitu. Biar kawan-kawan lebih mengetahui dan lebih mengerti gitu ya. Sebagai wawasan tambahan untuk kita, terutama kita yang berprofesi sebagai guru gitu ya, harus tahu gitu ya. Diisi di Permenpan R. B. Nomor 16, tahun 2009. Dimana lebih tepatnya itu, dalam pasal 3, nih dalam pasal 3, Dalam pasal 3, dikatakan bahwa, nih, jenis guru berdasarkan, jenis guru nih, jenis guru berdasarkan sifat, terus disini jenis guru, gak apa-apa, terus lagi ya, jenis guru berdasarkan, berdasarkan sifat, sifatnya, kemudian tugas, tugasnya dan kegiatannya. Guru itu dibedakan menjadi, nih, satu, ada guru kelas, guru kelas, Dua, guru MAPO, guru MAPO, yaitu mata pelajaran. Ketiga, guru BK, guru BK, guru BK itu apa? Bimbingan dan konseling gitu ya. Yang keempat, atau yang ketiga sebetulnya ya, guru bimbingan dan konseling, atau yang dikenal dengan konseler. Nah, konseler. Nah, jadi yang tidak ada disini itu adalah mentor, kawan-kawan. Jadi, yang ini ada, ini ada, ini ada, ini juga ada. Konseler itu nama lain dari guru bimbingan dan konseling. Jadi, yang tidak ada itu mentor, kawan-kawan. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang lebih tepat untuk yang nomor satu ini adalah yang, eh, begitu, kawan-kawan. Understand? Jijis, tadi-jijis, mantap. Kalau mantap, next, number two. Number berikutnya. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, memimbing, ya kan? Ya, ini tugas guru ya. Di antaranya mengarahkan dan melatih paling sedikit adalah titik-titik JTM. JTM ini adalah jam tetap muka. A, 16 jam. B, 20. C, 24. D, 36. Dan E, 40. Pertama, ya, kita hadapi dulu mereka dengan semangat. Jadi, semangat, solusion. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi gitu, kawan-kawan, ya. Nah, oke, kawan-kawan. Beban kerja guru yang karena yang ditanyakan disini paling sedikit, apalagi sudah tersertifikasi, itu ternyata semuanya ada 24 jam, kawan-kawan. Jadi, untuk kasus ini jawaban yang paling tepat itu yang C, paling sedikitnya. Dan maksimalnya, maksimalnya mengajar guru itu dalam satu minggu, ini dalam satu minggu, dalam 40 jam, kawan-kawan. 40 jam. Nah, hal ini terdapat dalam pasal 5. Di dalam pasal 5, ayat 2, kawan-kawan. Ayat 2 pada, pada apa? Masih di Permenpan RB. Permenpan RB, nomor 16, ya. Tahun 16, ya. Tahun 2009. Silakan, kawan-kawan yang belum memiliki dokumen ini, di-download terlebih dahulu dan dipelajari, gitu ya. Nah, di sana di pasal 5, ayat 2, di sana dikatakan bahwa beban kerja guru, beban kerja guru, gitu kok. Beban keda, ke beban kerja guru, beban kerja guru, untuk mendidik, ya. Mendidik, gitu kan, ya. Kemudian mengajar, membimbing. Ini ya sudah ada, ya. Membimbing, dan seterusnya. Nah, ini, itu paling sedikit 24 jam. Minima 24 jam. Tetap muka. Kemudian, paling banyak, maksimalnya, itu adalah 40 jam. JTM, jam tetap muka. Dalam 1 minggu, kawan-kawan, nih. Dalam 1 minggu. Jadi, 1 minggu itu, 1 minggu itu, guru diwajibkan untuk mengajar paling sedikit 24 jam. Jadi, kalau yang belum 24 jam, berarti itu sebetulnya belum layak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, ya. Seperti yang ramai dibicarakan saat ini. Nah, maksimalnya 40 jam. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, guru juga itu nanti dikhawatirkan tidak profesional. Nanti pembelajarannya tidak berkualitas. Tidak hanya sih 24 jam. Karena dengan 24 jam itu, guru bisa mempersiapkan segala perancanaan, perlaksanaan pembelajaran yang diharapkan. Sehingga nanti pembelajaran berjalan secara maksimal dan berkualitas. Begitu, kawan-kawan. Understand? Jadi, mantap kalau mantap. Next, number 3. Ah, number 3. Beban kerja guru BK adalah mengampu bimbingan dan konseling. Paling sedikit, bla-bla-bla peserta dirik dalam 1 tahun. A, 50 peserta dirik. B, 100. C, 150. D, 200. E, 250. Oke, kawan-kawan. Pertama, ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi, smile, peace, solution. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi. Gitu, kawan-kawan, ya. Oke, kawan-kawan. Kasus ini, kasus beban kerja guru BK, tadi kan guru mata pelajaran, ya. Atau guru saja nanti. Jadi, sekarang guru BK, nih. Kalau guru BK, itu, ya, beban kerja gurunya itu diatur dalam pasal 5. Dalam pasal 5, ayat 3, masih dipermenpan. Eh, kawan-kawan, makanya diharapkan nanti kawan-kawan memiliki dokumen, ya. Permenpan RB, nomor 16. Nah, nggak apa-apa, biar kita hapa dengan permenpan ini, ya. Tahun 2009. Di mana di pasal 5, ayat 3, itu dikatakan bahwa beban kerja guru BK, bimbingan dan konseling, atau konselor, nah, di sini, ya, adalah mengampu, adalah mengampu, mengampu, bimbingan dan konseling, BK, disingkat aja, ya, paling sedikit, paling sedikit, paling sedikit, nih, di 150 perserta didik, 150 perserta didik, pede, dalam 1 tahun, gitu. Artinya, 1 tahun pelajaran, berarti 2 semester, ya, semesta ganjir, dan gina, begitu, kawan-kawan. Jadi, ternyata, untuk guru BK itu, dia itu, diharuskan mengampu, untuk bimbingan, memberikan bimbingan dan konseling, paling sedikit, kepada 150 perserta didik, kurang lebih, berarti ini, 3 sampai 4 kelas, gitu, ya. Karena, dalam 1 kelas, idealnya itu kan, 32 siswa, 32 perserta didik, kalau ingin menghasilkan perserta didik, yang berkualitas, gitu. Jangan sampai, ada yang 40 perserta didik, dalam 1 kelas, gitu, ya. Nanti, susah untuk kita memberikan, pembelajaran, termasuk, untuk guru BK, berarti bimbingan dan konseling, yang begitu, ya. Jadi, ini kurang lebih, 150 perserta didik itu, 3 sampai, 4 kelas. Oh, sorry, lebih, ya. Berarti, 4 kelas 20, ya, 5 kelas, berarti, ya. Sorry, 5 kelas, lah, 5 kelas, nih, 5 kelas, salah, gitu, ini, sorry. 5 kelas, nih, kurang lebih, 5 kelas, berarti, itu cukup ideal, sebetulnya, ya. Nanti, dengan semua pembelajaran didik, itu, insya Allah, nanti akan terkomunikasikan, dan tersampaikan, juga terbimbing, dan juga nanti kita, memberikan pelayanan, lebih maksimal lagi, gitu, ya. Berarti, jawaban yang paling tepat, untuk kasus ini adalah, yang C, begitu, kawan-kawan, understand? Jijis dari sini, mantap, kalau mantap, next, number 4, number yang terakhir, nih, kawan-kawan, nih. Berikut merupakan hal penting, yang perlu diperhatikan, sebelum dibuatkannya, naskah soal, yaitu, bla, 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 oke, pertama, ya, hadapi dulu dia, dengan senyuman, semuanya, solusinya, biar apa? Iya, betul, biar ada inspirasi, gitu, kan, kan, oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui, sebelum dibuatkannya naskah soal, atau soal, gitu, yang kayak gini, soal yang dibuatkan, maki, yaitu, terlebih dahulu, kita harus memperhatikan, H, yang paling penting, gitu, apa? Yaitu, pembuatan kisih-kisih soal, jadi, jawaban yang paling tepat, itu adalah, yang A, begitu, kawan-kawan, pembuatan soal, ini jelas bukan, wrong, ini pembuatan silabus penajaran, wrong, ya, silabus itu, enggak, pembuatan FPP, apalagi, enggak ada kaitannya, kemudian penutuan model dan metode, juga enggak, ya, jadi, sebelum kita membuat soal, ini soal, itu asal mulanya dari, naskah soal dulu, apa? naskah soal, kisih-kisih dulu, kisih-kisih soal, setelah kisih-kisih, baru kita pembuatan soal, ya, baru nanti kita akan dapat nilai disini, ya, gitu, kawan-kawan, understand? Jadi, jadi, manfaat,